Intro Halo semuanya, kurian balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana, baik-baik aja As always, seperti biasa, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video menampakkan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue udah siapin 5 video penampakan di dalam gereja yang paling menyeramkan Kita udah sampai ke part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya So ada sekelompak Ghost Hunter dari tim Paranormis Coba buat dateng dan eksplor ke sebuah gereja kecil di pinggiran kota Bernama Union Point Church Mereka dateng ke situ dan coba buat komunikasi sama sosok-sosok yang ada di situ Berkali-kali EVP yang mereka miliki itu ngerespon dengan kata-kata yang aneh Salah satunya EVP itu sempet ngomong Jackson Yang setelah mereka cari tau Ternyata gak jauh dari gereja itu Ada areal pemakaman dan di situ ada keluarga bernama Jackson Kedingeran juga beberapa kali suara-suara aneh Yang kayaknya berasal dari dalam gedung gereja itu Sampai akhirnya karena gak ada lagi aktivitas aneh yang terekam di kameranya Mereka putusin buat mau close videonya dan balik aja Tapi justru pas detik-detik terakhir sebelum mereka cabut dari situ Ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera Is that Jack? Or is that? Oh my god Holy shit Oh my god Okay Fuck this dude Oh my god He's fucking locked in Open it Dude The fucking tripod Just keep flying at me It was locked Why were you locked in? Was I locked in there? It was locked Tiba-tiba ada sebuah tripod dengan ukuran yang besar Bisa keseret dan jatuh sendiri Bahkan kalau gue liat cara jatuhnya itu gak natural banget Seolah kayak ada yang ngedorong tripod itu Ke arah salah satu youtuber dari tim Ghost Hunter ini Doi langsung kabur dan nyariin temennya yang lagi uji nyali di tempat lain Temennya justru makin shock dan sama sekali gak ngerti apa yang sedang terjadi Tapi kalau kalian perhatiin di video yang tadi Gak cuman tripod aja yang ngalamin fenomena poltergeist guys Tapi juga ada sebuah alat EVP yang jatuh sendiri ke lantai Abis kejadian yang tadi mereka ngerasa eksplorasi mereka udah cukup Dan mereka langsung cabut dari situ Ada seorang paman dan keponakannya yang iseng-iseng bikin konten di youtube Mereka eksplor ke sebuah gedung gereja terbengkalai yang udah gak terpakai di deket rumah mereka Dan mereka klaim kalau gedung itu angker Katanya gereja itu dulunya sering dipakai untuk ritual satani Dan sekarang gedung itu udah ditinggalin gitu aja Dan sama sekali gak ada aktivitas Mereka udah masuk ke gedung gereja itu beberapa kali Dan beberapa kali terekam ada kejadian yang aneh Kayak tumpukan buku yang tiba-tiba bisa jatuh sendiri dari atas rak Dan beberapa kali juga sempat kerekam ada suara-suara Yang gak jelas sumbernya dari dalam gedung gereja itu Tapi pas mereka coba buat jalan balik ke ruang utama gedung gereja itu Ada kejadian yang aneh banget Tiba-tiba dari belakang mereka Yang kaki yang kenceng banget Dan suara itu kerekam jelas di video Suaranya itu kayak suara langkah kaki seseorang Yang sedang berlari ke arah mereka Dan kayaknya sumber suara itu deket banget ya sama kamera ini Dua orang Go Center ini shock dan kaget banget Bahkan sampai orang yang megam kamera ini Jatuh kepleset ke lantai Dan kalian bisa lihat sendiri ya Kalau gue slow mo Pas kameranya diarahin ke sumber suara yang tadi Disitu sama sekali gak keliatan ada orang Gak ada siapapun yang sekiranya bisa nyebabin suara kayak di video yang tadi So kira-kira suara itu sumbernya dari mana? Urban Explorer bernama Chris dari channel Urbex Hill Coba buat masuk ke sebuah gedung kosong Yang dulunya sempat difungsikan sebagai Freemason Temple Atau tempat kumpul-kumpul Buat orang-orang yang menganut paham Freemason Tapi gedung itu udah gak dipakai lagi Sejak tahun 2000 Dan ditinggalin gitu aja sampai sekarang Chris masuk ke situ dan muter-muter cukup lama Doi keliling di setiap ruangan yang ada di gedung itu Doi tuh cerita kalau Doi ngerasa Selama Doi muter-muter disitu Sempat beberapa kali ngeliat ada sebuah bayangan hitam Yang kayak lewat-lewat di ujung pengelihatan matanya Tapi Doi tuh gak yakin sama apa yang Doi liat Akhirnya Doi pulang, edit dan upload videonya ke channel Youtubenya seperti biasa Tapi gak lama setelah di upload Banyak viewersnya yang notice Kayaknya selama Chris muter-muter di dalam gedung itu Kayaknya Doi ini gak sendirian It's really sad that they let this historical place fall apart like this Damn man, that's crazy Damn man, that's crazy Gue gak tau ya kalian bisa ngeliat atau enggak Di bagian pintu di ujung ruangan Disitu keliatan ada sebuah bayangan hitam Yang lewat pas Chris masuk ke dalam ruangan ini Tapi kalau gue slow-mo videonya dan gue naikin eksposurnya Disitu keliatan cukup jelas bayangan yang tadi Dan kalian bisa lihat sendiri ya Siluetnya itu mirip kayak orang Padahal Chris tuh yakin banget Kalau di gedung itu gak ada orang lain selain Doi Chris juga cerita kalau Doi sama sekali gak sadar Sama penampakan bayangan hitam itu Dan justru dikasih tau sama viewersnya Dan ini justru yang bikin viewersnya yakin Kalau penampakan yang tadi itu adalah penampakan yang real Sosok bayangan hitam itu adalah sosok penunggu Freemason Temple ini Yang kayaknya gak suka sama kehadiran Chris Sekelompok ghost hunter dari ghost tech paranormal investigation Coba buat masuk ke sebuah gedung gereja tua Yang sama sekali belum pernah terekspos oleh youtuber manapun Gereja itu bernama Mount Feature Church di Inggris Usianya udah 900 tahun dan lokasinya ada di pedesaan yang jauh banget dari pemukiman warga Apalagi gedung gereja itu udah ditutup sejak tahun 1960-an So kurang lebih udah sekitar 50 tahunan gedung gereja itu kosong dan gak terpakai Mereka mulai videonya dengan coba berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di dalam gedung gereja itu Terima kasih telah menonton! кого pregunta ke atas Namun saatnya jean namun tiap Ada yang tambah di luar Tentu dari luar เขah tời... KSQL Tentu dari awkward yang tentu Itu pun katas peculiar Itu apa yang kelar bueno Dalam kelinmen Dan ada if unfold Pas langkah sekitar Bay eighth Lama satu Kada dove denentu Ada yang M nokiksi Ini adalah bus Chrome Terima kasih telah menyebab Di terhadiran Aезде dan mengerjakan kejahatan. Itu pasti langkah. Ada suara langkah kaki yang kedengeran jelas. Yang kalau dikira-kira, sumber suaranya itu masih ada di dalam area utama dari gedung gereja itu. Dan gak jauh dari dua ghost hunter ini. Makanya suaranya itu masih bisa kerekam di recorder. Tapi seperti yang mereka bilang ya, di dalam gereja itu sama sekali gak ada orang lain selain mereka berdua. Dan consider lokasi gereja ini yang ada di countryside, pastinya gak mungkin ada orang yang diem-diem datang ke dalam gedung gereja ini. So, apakah bener nih? Kalau suara langkah kaki yang tadi, itu adalah sosok penunggu dari Mount Vichichurch ini yang coba buat berkomunikasi sama tim ghost hunter ini. Video yang terakhir ini agak misterius karena gue sendiri juga gak tau sumbernya dari mana. Tapi yang pasti ada kejadian aneh yang cukup sulit untuk dijelaskan yang terekam di video ini. Sampai jumpa. 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 Ada sesosok yang mirip kepala yang berkali-kali nongol dari balik tembok Dan kayak ngintip ke arah kamera yang dipegang sama orang ini Tapi pas Doi coba buat mendekat ke arah sosok yang tadi Ternyata di balik tembok itu sama sekali gak ada orang Kalau gue zoom dan gue perhatiin baik-baik sosok yang tadi Mukanya gak keliatan terlalu jelas dan siluetnya agak aneh Warnanya juga pucat banget Sejujur ya buat gue cukup sulit ya buat nentuin sosok yang tadi itu sosok apaan Apakah bener kalau yang tadi itu adalah sosok penunggu dari gereja tua ini Atau jangan-jangan video yang tadi itu cuma video hoax yang dibuat supaya viral So gimana menurut kalian? Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.